Halo teman-teman semua, dengan saya Fias Lutfi di Devindo Kali ini sebelum itu, makasih ya yang udah nonton video atau ngobrol-ngobrol sebelumnya Lumayan bagus sih responnya, jadi gue bikin video ini pas jalan juga Jadi lumayan lah buat ngisi kekosongan pas lagi di jalan gitu Oke Sambil gue mundur dulu mau keluar dari rumah Sekarang Bandung lagi dingin, kayaknya udah gue bahas ya kemarin juga Cuman lebih parah deh dinginnya, gak tau kenapa Pas pagi-pagi gitu selalu di 19, bahkan sempet di 16 derajat gitu Jadi lumayan, menurut gue kayak tahun berapa gitu, jadi lumayan dingin juga Pak Iya pak Nah Hari ini kita ngobrolin masalah nentuin harga kita ya Perjamnya Karena Rata-rata kalau kerja sama orang luar itu kan Kita Rate-nya itu perjam Nah Gimana cara nentuin itu Sebelum itu berarti Flashback dulu Gue itu Pertama kali nge-freelance Sebenernya bukan nge-freelance sama orang luar negeri sih Pertama itu Tahun 2013 Itu Gue dapet project Untuk bikin e-commerce Pas waktu itu Karena gue masih kuliah juga Jadi gak tau rate-nya berapa gitu Bikin aplikasi lumayan gede Cuma 500 ribu Sampai selesai gitu Cuman pake wordpress sih saat itu Dan Ya menurut gue Pas kuliahan di Harga segitu Tahun 2013 Lumayan gede gitu Cuman Balik lagi Itu kan kondisinya ya Gue kuliahan Masih disupport orang tua Terus belum nikah Jadi belum ada pendapatan Apa ya istilahnya Belum Butuh-butuh banget gitu lah Cuma experience gitu Tahun segitu Ya 500 ribu Nah selanjutnya Gue itu dapet Project dari Brodo Sepatu Brodo Kalau kalian pernah Ngeliat Gue itu dulu Bikin stop motion gitu Untuk Brodo Promosi Brodo Itu selama 15 detik Itu dibayar 1 juta 600 Itu 2014 Kalau gak salah Itu Freelancean Atau projectan Awal-awal gue Habis itu Gue magang Di Kampus Terus Yaudah Keluar Habis magang Maksudnya Lulus Itu gue dapet Kerja Di startup Gaji awal 2016 Itu Gue dapet Gaji 3 juta Itu di Bandung Kecil Mungkin ya Cuman Saat itu Juga Karena Fresh Graduate Dan Ya di Bandung gitu Maksudnya Mau minta Mungkin Kalau sekarang kan Gaji Fresh Graduate Pada minta 8 juta Kayak gitu Mungkin wajar ya Cuman Saat itu Segitu Udah Oke Banget Gitu Habis itu Pindah Naik gaji Dan Mentok Gue itu Ada di Sebelum Nge-freelance Gaji gue Ada di 10 juta Perbulan Itu Levelnya Udah Managerial Jadi udah Nggak Nging Lagi Udah Dapet Segitu Cuman Ya Masih Junior Jadi Belum Level yang Managerial Yang Expertnya Atau Yang Middle Kayak gitu Jadi Segitu Di Bandung Menurut gue Udah Gede Banget Nah Habis itu 2008 Desember Karena Ada Kantor gue Yang di Bandung Udah Nggak ada Terus Ke Jakarta Sedangkan Pada Waktu itu Gue udah Nikah Jadinya Banyak Pertimbangan Dengan Gaji Maksudnya Pokoknya Gue mikir Dengan Gaji 10 Atau Paling Nggak Mentok Di Nego Nego Dulu Itu Kalau Pindah Ke Jakarta Mentok Di 13 Atau 18 Lupa Nah Karena Gue Nggak Cocok Akhirnya Yaudah Resign Dan Nggak Lanjut Disitu Gitu Yaudah 2019 Nge Freelance Pertama Kali Rate Gue Cara Ngitung Jadi Cara Ngitung Kebutuhan Aja Berapa Dalam Sebulan Gue Rata Rata 8 Juta Itu Udah Cukup Pada Waktu Itu Gue Ngitung 8 Juta Aja Jadi Rate Pertama Dollar Gue Itu Cuma 5 Dollar 5 Dollar Itu Menurut Gue Udah Cukup Dengan Sebulan Berarti Rata Rata Kalau 5 Dollar Dengan Jam Kerja 40 Jam Rata Rata Dapat 8 Juta Itu Udah Oke Dan Menurut Gue Nutupin Kebutuhan Gue Di Bandung Dan Ini Balik Balik Lagi Si Rate Ini 5 Dollar Ini Menurut Gue Ini Kecil Cuman Starting Point Bisa Jadi Disitu Kalian Bisa Ngeset Kalian Dengan Gaji 8 Dollar Atau 10 Dollar Pertama Kali Itu Terserah Kalian Sesuai Kebutuhan Kalian Karena Kalau Kita Kerja Sama Orang Luar Negeri Kita Gak Tau Klien Kita Mampu Atau Enggak Syukur Dapat Klien Yang Mampu Bayar Tinggi Jadi Kenapa Enggak Pasang Yang Tinggi Jadi Pas Itu 5 Dollar Gue Dapat Project Orang Singapur Jadi Bikin Aplikasi Mobile Untuk Konak Singapur Itu Ya Segitu 5 Dollar Itu Menurut Gue Udah Lumayan Banget Dan Balik Lagi Kalau Kalian Starting Point Berapa Itu Balik Lagi Kebutuhan Kalian Gak Usah Ngelihat Gue Mampu Nya Dulu Tahun 2019 5 Dollar Dan Menurut Gue Cukup Bisa Jadi Kan Sekarang Dengan 5 Dollar Gak Cukup Apalagi Di Hidup Di Kota Gede Atau Jakarta Dengan Internet Dengan Fasilitas Si Gadget Kalian Gitu Menurut Gue Bisa Kalian Lebih tinggi Dari 5 Dollar Jadi Jangan Patokan 5 Dollar Itu Selanjutnya Untuk Itu kan Starting Point Untuk Nentuin Harga Kalau Kalau Dulu Gue Itu Ngitung Sebelum Keluar 5 Dollar Itu Gue Selalu Ngitung Pengeluaran Gue Dengan Listrik Gue Berapa Terus Listrik Berapa Karena Belum Punya Anak Jadi Dengan Segitu Istilahnya Makan Di Bandung Makan Di Bandung Sebulan 3 Juta Itu Udah Cukup Itu Dan Ya Kalau Balik lagi Kalau Kalian Di Kota Gede Dengan Segitu Gak Cukup Naikin Jangan Patokan Ketinggian Harga Lu Masa Baru Mulai 50 Dollar Jadi Kebutuhan Lu Banyak Jadi Gak Apa Mulai Berapa Aja Dan Itu Bukan Menentukan Kalian Bakal Sukses Dapat Kerjaan Atau Enggak Dengan Gaji Yang Lu Minta Itu Itu Jadi Starting Point Aja Kalau Kemampuan Kalian Emang Layar Di Harga Segitu Ya Kenapa Enggak Kenapa Harus Nurun Harga Gak Usah Gengsi Sama Freelancer Lain Yang Harganya Lebih Murah Karena Kalian Bisa Nunjukin Oh Itu Lebih Murah Karena Gue Bisa Ini Lebih Dari Dia Loh Kayak Gitu Jadi Itu Yang Jadi Poin Utama Untuk Menentuin Harga Dan Dan Dengan 5 Dolar Itu Kalau Cara Naikin Harganya Nanti Kita Bahas Di Video Lain Cuma Ini Starting Point Untuk Menentuin Harga Itu Aja Tapi Dengan Segitu Pastiin Kalian Dapat Yang Layak Istilahnya Gue Bisa Menentuin Dengan Harga Segitu Cukup Karena Sebelumnya Gue Udah Punya Gadget Yang Mumpuni Dan Menurut Gue Dengan Ngitung Punya 3 Bulan Bisa Beli Gadget Baru Itu Udah Cukup Cuman Pemikiran Gue Berubah Ketika Udah Main Freelance Lama Itu Nanti Bakal Gue Share Di Lain Waktu Dan Lagi Lagi Kalau Nentuin Harga Jangan Patokan Sama Freelancer Lain Atau Istilahnya Ah Itu Mulainya Harga Segini Gue Mau Segini Itu Jangan Tapi Mulai Dengan Kebutuhan Kalian Aja Dari Situ Kalian Bisa Berkembang Bisa Dapat Klien Pertama Itu Udah Bagus Dimulai Dengan Egois Saja Dengan Harga Segitu Gitu Ya Tahun 2019 5 Dollar Dengan 8 Juta Menurut Gue Pas Waktu Itu Cukup Cuman Enggak Kalau Sekarang Dengan Kebutuhan Naik Internet Naik Apalagi Udah Punya Keluarga Ya Harus Pikir Juga Jangan Cuma Minta 5 Dollar Naikin Aja Sesuai Kebutuhan Kalian Oke Mungkin Sekian Sharing Gue Mengenai Starting Point Atau Nentuin Harga Di Freelance Semoga Bermanfaat See you Bermanfaat Bermanfaat